Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Selamat pagi ayah bunda Bertemu lagi dengan Bu Rosa di pelajaran Bahasa Indonesia Di tema yang baru Observasi Gerak dan Energi Tema keempat Tema terakhir kita di kelas 3 Tahun ajaran 2020-2021 Mari anak-anak Kita awali pagi hari ini Dengan berdoa terlebih dahulu Let's start our lesson Baca surah Al-Fatihah A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumitin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syurot al-mustaqwim Syurot al-lazina'an amta alayhim Wairil maghzubi alayhim Walabdolin Amin Doa lapang dadah Robi syurahli saudari Wayasirli amri Wahlul ukadatam milisani Yakuhu kau li doa tambah ilmu Robi sidani ilma Warzu kokni pahma Wajialni minasolihin Doa mohon kemudahan Allahumma yasir wa latu'asir Amin Ya robbal alamin Amin Ya robbal alamin Mari kita siapkan alat tulis kita Buku tema yang terbaru Sudah siap belajar ya nak ya Apa yang akan kita belajar di hari ini? Bahasa Indonesia Memahami materi Gabungkan dua kalimat Kata berimbuhan Membuat kalimat Dan melakukan pengamatan Serta percobaan Dan kita berlatih soal Tolong dibuka halaman 15 Dimana kita akan belajar Tentang menggabungkan dua kalimat Dengan menggunakan kata penghubung Dan disini sudah ada contohnya ya nak ya Kata penghubung Adalah kata-kata yang digunakan Untuk menghubungkan kata dengan kata Klausa dengan klausa Ataupun kalimat dengan kalimat Upamanya kata yaitu Dan, karena, dan, ketika Dilihat dari fungsinya Berikut ada dua kata macam penghubung Yaitu kata penghubung yang kedudukannya Sederajat atau setara Disini ada menggabungkan biasa Dengan dan Dengan serta Dan kata penghubung yang menghubungkan Klausa yang kedudukannya bertingkat Yang kita pelajari ada disini nak Kata penghubung yang kedudukannya Sederajat atau sederajat Dengan penggunaan dan Contoh Gabungkan kalimat berikut menggunakan kata dan Vina menanam bunga rosela Alia menanam bunga rosela Disini ada dua kalimat Yang berbeda ada di Vina dan di Alia Menanam bunga rosela Menanam bunga rosela Sama ya nak ya Apabila digabung dengan menggunakan kata dan Kita cari kata-kata yang berbeda Disini yang berbeda ada Vina dan Alia Berarti inilah yang akan diberikan Kata penghubung Karena kalimat belakangnya ini sudah sama Jadi kita tulis Vina dan Alia menanam bunga rosela Paham ya teman-teman Kita lanjut ke soal berikut Buah jeruk itu jatuh Buah jeruk itu menggelinding Kalimat yang depan sudah sama Dua kalimat ini yang berbeda yang mana Jatuh Menggelinding Jadi yang diberikan kata dan adalah Jatuh dan menggelinding Kita tulis ulang Buah jeruk itu Jatuh Dan Menggelinding Jangan lupa Gerkat Kalimat dikasih titik Berikut Hasan berlari-lari di lapangan Hasan melompat di lapangan Mana kata yang berbeda Betul Berlari-lari Melompat Jadi kita tulis Hasan Berlari-lari Dan melompat di lapangan Lanjut Jarum jam berputar pada porosnya Kipas angin berputar pada porosnya Mana yang kata yang berbeda Betul di awal kalimat Jarum jam dan kipas angin Jadi yang berputar pada porosnya Ini sudah sama Jadi yang ditulis Yang pertama dulu Jarum jam dan kipas angin Berputar pada porosnya Keempat Najwa memungut kaleng yang menggelinding Najwa membersihkan kaleng yang menggelinding Kalimat mana yang berbeda Kata mana bagian dua kalimat ini yang tidak sama Betul Najwa ini sudah sama Kaleng sama yang menggelinding juga sama Yang berbeda adalah memungut dan membersihkan Jadi ini yang akan kita Berikan tanda penghubung dan Najwa memungut dan membersihkan kaleng yang menggelinding Lanjut ya Untuk seterusnya teman-teman bisa mengerjakan sendiri Untuk kata berimbuhan Kata berimbuhan adalah kata dasar yang sudah mendapatkan imbuhan Oleh karena itu kita akan mengalami perubahan bentuk, fungsi dan juga makna Bentuk dan fungsi serta makna kata akan berubah sesuai dengan imbuhan yang diberikan Baik di depan, di akhir, di tengah, ataupun campuran dari ketiganya Contoh, kita akan belajarnya kata depan yang awalan atau perfeks Yaitu ada Meng, ber, ter, pe, di, dan ke Disini ada contoh ya nak ya Mengucap Dari kata benda ucap Ketambahan kata depan meng Jadi mengucap Berbicara Dari kata bicara Kata dasarnya yang ini Bicara Jadi berbicara Jatuh Terjatuh Ini dari ter tambah jatuh Jadi terjatuh Kata dasarnya adalah jatuh Nah tugas kita menuliskan kata-kata perimbuhan dari latihan soal 1-5 yang depan tadi Nomor 1 menggelinding Dari kata dasar gelinding Disini ada di bagian soal yang ini nak Yang di halaman 15 Disini ada kata-kata menggelinding Terus disini ada juga berlari Melompat Yang ada kata imbuannya Berputar Memungut Membersihkan Mengamati Mengalir Ini teman-teman tulis Disini Sesuai dari halaman 15 tadi Melompat Dari kata dasar Lompat Apalagi tadi Berlari Mimbuannya ber Dengan kata dasar Lari Begitu seterusnya ya nak ya Teman-teman bisa lihat di soal yang 1-5 Lanjut Disini teman-teman Kembali membuat kalimat Sesuai ejaan yang benar Dan penulisan yang bagus Awal kalimat turut besar Jangan lupa diakhiri dengan tanda Titik Menggelinding Bola itu menggelinding sangat jauh sekali Memantul Pemain bola basket Suka memantul Kan Bola Itu juga boleh Bola itu memantul Sampai tinggi sekali Juga boleh Jatuh Adik Adik jatuh dari sepeda Titik Mengalir Air itu mengalir dari Atas sampai ke bawah Berputar Bumi itu berputar Pada porosnya Titik Teman-teman bisa Membuat kalimat Bebas Jangan lupa tulisannya yang rapi Awal kalimat Turut besar Dan diakhiri dengan tanda Titik Menulisnya di dalam buku saja Enaknya Di buku tema tersebut Disini sudah ada titik-titiknya Ini ada di soal di halaman 17 Boleh lanjut ya Hal-hal yang mempengaruhi Kecepatan gerak benda Tidak setiap benda Memiliki kecepatan gerak yang sama Karena gerak benda Dipengaruhi oleh beberapa hal Apa saja hal-hal yang mempengaruhi gerak benda Mari kita mengamati dengan percobaan Kegiatan berikut Yaitu teman-teman menyiapkan dulu Satu buah kelereng Dan satu batu Dengan ukuran yang hampir sama Dengan kelereng Lantai yang licin Misalnya yang terbuat dari keramik Cara kerjanya Teman-teman menggelindingkan kelereng dan batu tersebut Di atas lantai Dan amati gerakannya Lebih cepat mana Kelereng atau Batu Mari kita jauh bayu Sama-sama teman-teman Kira-kira Mana yang lebih cepat menggelinding Betul Kelereng Kenapa ya kelereng itu lebih cepat menggelinding Karena permukaan kelereng lebih licin Apabila dikelindingkan pada Lantai yang licin Benda apa yang lebih lambat menggelinding teman-teman Betul batu Kenapa batu lebih lambat Karena permukaan batu tidak rata Sehingga lebih sulit untuk menggelinding Jadi kesimpulan percobaan pertama Yaitu Jadi kecepatan gerak benda Dipengaruhi oleh jenis Permukaan benda Ini ada di halaman 18 Nah percobaan kedua Teman-teman mencari daun dulu Daun yang masih hijau Satu lembar saja Daun kering satu Dan lantai licin Serta batu sebesar kelereng Cara kerjanya Sediakan batu Daun hijau Daun kering di atas lantai Ajak ayah Atau kakak Untuk Berada Satu Muka di depan batu Dan satu Di muka daun kering Dan Teman-teman sendiri Di depan daun yang hijau Lalu ditiup Dari Dari ketiga benda tersebut Lalu amati Benda mana yang lebih cepat Kira-kira daun kering Daun yang masih hijau Atau batu sebesar kelereng Kira-kira mana Apabila ditiup Ditiup Sepertinya daun kering Yang akan lebih cepat Bergerak Kenapa teman-teman Di sini teman-teman bisa menuliskan Mengapa benda itu Benda daun kering itu bergerak lebih cepat Dan benda apa yang lebih lambat bergerak Mengapa Jadi kesimpulannya Berdasarkan kegiatan Dapat disimpulkan kecepatan gerak benda itu Dipengaruhi oleh ukuran Suatu benda Lanjut ya nak Percobaan ketiga Di sini teman-teman melakukan percobaan dulu Melalui dua kertas HVS Remas satu lembar kertas HVS Sehingga bentuknya hampir bulat Kemudian pegang di tangan kanan Satu lembar kertas HVS yang lain Dipegang di tangan kiri Dan usahakan keduanya Sama-sama tinggi Lalu dilepaskan Mana Yang lebih jauh Lebih dahulu jatuh ke tanah Di sini teman-teman jawab dulu ya Pertanyaan berdasarkan percobaannya teman-teman Lalu disimpulkan Sama juga untuk percobaan Percobaan yang keempat Di sini disediakan dua bola kasti yang sama Dan papan Teman-teman bisa mencoba ini Bersama ayo dan muda Ataupun kakak ya nak ya Jadi kesimpulan dari percobaan Satu sampai empat Bahwa kecepatan gerak benda itu Dipengaruhi oleh satu Jenis permukaan suatu benda Dua ukuran suatu benda Tiga bentuk suatu benda Dan silahkan teman-teman tulis Pada halaman 22 dari kesimpulan yang Sudah teman-teman lakukan Mengenai percobaan yang teman-teman lakukan Ayo berlatih Berilah tanda silang Pada huruf A, B, C, D Nanti teman-teman akan mengerjakan ini Kemudian Apabila tidak Apabila tidak menemui kesulitan Atau teman-teman bisa bertanya dengan ayah, bunda, ataupun kakak Seperti contoh Nomor satu Gerak menggelinding adalah gerak benda Yang berupa Berputar sambil berpindah Ini jawabannya yang C Najwa melempar sebuah bola ke atas Maka bola akan Jatuh Melayang Terbang Meletus Betul Setelah dilempar bola itu akan pasti jatuh ke Bawah ya nak ya Disini ada 17 soal Teman-teman bisa berlatih soal disini Kemudian juga akan dibahas di Google Meet Bersama Bapak Ibu Guru Kelas masing-masing Jika teman-teman mengalami kesulitan Teman-teman juga bisa bertanya dengan ayah, ataupun bunda Atau bertanya dengan Bapak Ibu Guru Baik Selamat mengerjakan teman-teman Disiapkan perlengkapannya Untuk percobaannya Lalu dijawab pertanyaan yang ada di buku Selamat mengerjakan Semoga dimudahkan Terima kasih anak-anak SD3 Terima kasih ayah, bunda Jangan lupa tetap semangat Jaga kesehatan Jaga kebersihan Menghindari kerumunan Rajin cuci tangan Makan makanan yang bergisi Dan selalu memakai masker ya anak ya Stay at home Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton